Anggota TNI berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil di Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Petugas langsung membawa korban ke posko Joglo untuk mendapatkan pertolongan. Bantuan tim langsung diserahkan saat laporan disampaikan oleh warga sekitar. Petugas langsung membawa korban terdampak gempa ide ke posko pengungsian di lapangan Joglo untuk ditangani tenaga medis. Di pengungsian terbesar di lapangan Joglo, TNI mendirikan rumah sakit darurat bagi pengungsi. Fasilitas kesehatan hingga obat-obatan juga tersedia bagi warga yang membutuhkan. Evakuasi ini kita laksanakan berdasarkan informasi dari tim evak BRCBB Marinir yang sudah ada di lokasi Warung Kondang. Dari situ dilaporkan ada beberapa pasien dan ada salah satunya ibu hamil yang mengeruh nyeri, pusing dan lemas. Kebetulan informasinya beliau juga tidak makan dua hari. Kemudian kita kirim tim kami ke sana, ke lokasi, dilakukan pemeriksaan, kemudian untuk lebih nyamannya, karena di sana mungkin tidak nyaman, kita bawa ke sini. Alhamdulillah hamil 38 minggu, ulangi 8 bulan, tetapi masih bisa merasakan jantung, jantung bayinya. Tetapi untuk pusing dengan adanya oksigenasi.